Intro 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 Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah Saya minta tetap tenang, tidak panik Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kondisi SMP Negeri 3 SMP Negeri 3 dalam jangka waktu yang Belum bisa dipastikan sampai kapan Situasi WFH Tetapi untuk Pak Satpam tetap Kami piket Setiap hari ada Sabtu Ada satu orang Untuk Pak Bon Beberapa tetap kami piket Tetap bekerja Membasikan sekolah seperti biasa Kami piket Ini kondisi SMP Negeri 3 Terkini Kemudian Allah SWT Segera Bebaskan virus Corona Yang ada di Indonesia Khususnya di Kota Mojokerto Staff TU juga kami piket Karena beliau harus tetap mengerjakan Administrasi yang diminta segera Baik ke BKD maupun ke Dinas Ini suasana Yang sangat Sunyi Yang biasanya Ramai dengan Proses pembelajaran anak-anak Sekarang Sepi Dan Bapak Ibu Guru rupa-rupanya kangen Dengan Suasana-suasana Seperti semula Ini Ruang guru Beberapa guru Ada yang hadir Ke sekolah Untuk mengerjakan Rapot Kelas 9 Rapot kelas 9 Utamanya Yang Powaling Rajin Ke sekolah Ini Waka Kesiswaan Ini Nah Ya karena tugas Dan tanggung jawabnya Walaupun tidak Satu hari full Tapi beliau Tetap hadir Satu Dua jam Ke sekolah Setelah itu Semua pekerjaan Dikerjakan Di rumah Sampai kapan Ini ya Allah Gagia Keadaan Seperti ini Mudah-mudahan Suasana Seperti ini Segera Berakhir Kami Selaku Pimpinan SMP Negeri 3 Selaku Kepala sekolah Yang Baru Dengan suasana Seperti ini Sangat Berhatin Sekali Jadi ini Suasana Kelas yang Kosong Yang Sementara Muridnya Harus Belajar Di rumah Ibu 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 Bapak Guru Tetap Melaksanakan Pembelajaran Tetapi Pembelajaran Yang dilaksanakan Adalah Pembelajaran Daring Ini Ini Suasana Yang sangat Sepi Ini Suasana Musola SMP Negeri 3 Yang Biasanya Penuh Dengan Anak-anak Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sekarang Rupa-rupanya Sangat Sepi Bapak 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 Latinas Yang Sangat Saya Hormati Kita Berdoa Bersama Mudah Mudahan Keadaan Akan Kembali Seperti Semula Ini Kamar Mandi Anak-anak Yang Biasanya Satu Dua Anak Keluar Masuk Sekarang Sangat Sepi Sekali Tapi Kami Tetap Menjaga Kebersihan Setiap Hari Tetap Dicek Kebersihannya Oleh Petugas Yang Sudah Kami Tetapkan Ya Allah Sampai Kapan Suasana Seperti ini Terus Berlanjut Bapak Kepala Dinas Yang Sangat Kami Hormati Inilah Kondisi Terakhir SMP Negeri Tiga Kami Tetap Menjaga Kebersihan Walaupun Siswa Tidak Hadir Di Tengah Tengah Kita Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Kami Coba Kami Semprot Dengan Obat Yang Coba Kami Membuat Sendiri Mudah Mudahan Virus Corona Tidak Sampai Menjalar Di SMP Negeri Tiga Khususnya Ini Salah Satu Contoh Ruangan Belajar Yang Sangat Kosong Sangat Sepi Maksud Saya Kosong Dan Sepi Tetapi Kebersihan Tetap Terjaga Dengan Baik Di Harapan Nanti Kalau Situasi Sudah Normal Maka Anak Anak Akan Belajar Lebih Kiat Lagi Di Ruangan Ini Mungkin Ini Kondisi SMP Negeri Tiga Kami Atas Nama Pimpinan Saya Atas Nama Kepala Sekolah SMP Negeri Tiga Kota Mojokerto Menyampaikan Mudah Mudahan Keadaan Seperti Ini Tidak Berlanjut Terlalu Lama Dari Saya Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Isti Dira Saya Beritika Ngajar Apa BKM Menurut Ibu Selama Proses Pembelajaran Dari Dengan Anak Kelaksananya Gimana Sampai Selama Tidak Tidak Selama Jami Memang Saya Terimak Terimak Jadi Ketika Soal Soal Sengah Materi Saya Berikan Dik Itu Nanti Dik Ada Anak Yang Mereka Pasti Tanya Saya Bisa Mereka Jadi Disitu Kita Tidak Banyak Lepas Dari Anak Tapi Mengeringi Proses Siang Hari Ini Saya Menyampaikan Materi Tentang Surat Sebelum Ke Materi Mau Tanya Masih Dibutuhkan Enggak Surat Di Era Digital Ini Email Ini Adalah Salah Satu Bentuk Surat Elektronik E Mile E Elektronik Mile Surat Surat Elektronik Kalau Bisa Melisakan Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Terjadinya Gerhana Bulan Itu Pada Umumnya Pada Saat Terjadi Bulan Corona Pada Kalian Nanti Untuk Tugasnya Kalian Adalah Membuat Skema Letak Matahari Bumi Bulan Pada Saat Gerhana Bulan Total Dan Pada Saat Gerhana Bulan Sekalian Petr Kempe Petr Serun BAg Abone Man Pada Moj Bo Moj Beach Bo 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 Terima kasih telah menonton Tapi harus bagaimana lagi situasi yang membuat kita harus menerima semua kenyataan ini Anak-anak, mau atau tidak mau, kalian harus bisa menjalani semua ini dengan sabar dan ikhlas Berdo'alah, memintalah kepada Sang Maha Pencipta, semoga semua ini segera berakhir Baik, saya berharap kamu tetap di rumah, belajar dengan rajin, mengerjakan semua pekerjaan Bapak Ibu Guru Dari, semoga musibah Corona ini segera pergi dari bumi tercinta Indonesia Sehingga kita bisa kembali di sekolah Terima kasih guru-guru yang selalu semangat memimpin kami Meskipun terdapat kendala saat ini Tetapi tidak membuat pada semangat guru-guru untuk mengajar kami Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru Bernafaat bagi kami dan membuat SMP Negeri 3 lebih maju Terima kasih guru-guru yang selalu semangat mengajar kami Meskipun terdapat kendala di saat ini Semoga apa yang diajarkan Bapak Ibu Guru Bermanfaat bagi kami dan membuat SMP Negeri 3 lebih maju Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Dan Bapak Kepala Sekolah semuanya yang sudah memberikan kami ilmu Dan teman-teman semuanya Semoga diberi kesehatan Dan saya bakalan rindu kalian semua dari SMP Negeri 3 Terima kasih